hai oke teman-teman kali ini kita main game lagi yaitu car driving online lagi coy nah kenapa kita masih mainin ini karena gue masih penasaran pengen explore-explore nih nah ini ternyata beberapa pilihan map dan disini gue pilih map Bolivia coy tuh di map Bolivia ini sih lumayan kayaknya jalannya berdebu coy tuh aku penasaran dan pengen cobain tapi meskipun ini jangan berdebu kok mobil-mobil disini wow mobil-mobil mewah semua coy ternyata gue kirain disini karena jalanannya berdebu ya mobil-mobilnya bakalan mobil-mobil buruk-buruk gitu coy ternyata enggak men tetap aja mobil kita paling buruk tuh nah kita bakalan explore lebih dalam map Bolivia ini tapi sebelum itu pastikan itu buat kalian yang baru pertama kalian harus klik tombol subscribe terlebih dahulu coy bantu tembusin 300.000 subscriber di tahun ini coy gue harap kalian semua pada subscribe jalanannya berdebu dong gila gua gak heran ya kenapa sih map ini bisa di game ini jalanannya berdebu kalau dibusit sendiri jalanannya buru-buru debu coy nggak ada yang namanya debu coy dibusit tuh kayaknya gua agak heran nih wah tuh bisa-bisanya disini jalanannya semua berdebu kayak gini loh tuh oh my god di busit kapan bisa ada jalanan berdebu sampai buat kendaraan kotor kayak gini loh tuh oh shit gue nggak tahu ya nanti ke depannya apakah busit ini bakalan kayak gini juga itu punya grafik jalanan dan ya bisa buat jalanan berdebu bahkan sampai kendaraan-kendaraannya bisa pada kotor loh tuh wow hmm lebih mobil jeper ini udah mulai kesulitan nah ini start ya ini kayak tempat balapan rally gitu nih map Bolivia ini ya gue kira nih map Bolivia ini kayak mana gitu ternyata kayak tempat rally-rallyan gitu nih terus kita lihat map dulu oh mapnya sih kayak cuman lurus-lurus aja coy ada peta harta sih di depan sana tapi lumayan jauh mungkin kita nggak makanan dapetan tapi nggak tahu lah semoga kita nanti ada kesempatan untuk dapet hmm keren ya masih ada pejalan kaki itu meskipun kayak gini tapi ada jalan kaki juga loh oke kita nggak tembus 100 km per jam gue pengen dapetin rewardnya sih gue bakalan puter balik karena ini nanjak kan wajar gak sih kalau kita nggak bisa tembus 100 km per jam tapi kalau ini kita nurun gue jamin kita ada kemungkinan lah gitu oke kita coba dari sini jangan yang terlalu nikung-nikung patas kita yang kewalahan coy oke kita bakalan coba dari sini ya semoga kita bisa tembus 100 km per jam dan ini lumayan sulit sini kontrolnya tuh ini udah 50 semoga bisa coy yah kita malah jatuh men tadinya pengen ngarep 100 km per jam eh malah jatuh ternyata di bawah sini ada kehidupan juga coy tuh gua baru tau loh ada yang punya mobil mewah lah gitu oh my god mobil kita kotor banget coy ini rumah sih apa men keren banget nih oke tuh nanti ya men ini gua jamin ya buset versi 3.8 atau versi berikutnya ini nanti apakah bakalan ada jalanan bertubuh kayak gini kayak maleo gini kan kalian bisa lihat-lihat lah ini maleo maleo aja bisa punya kayak gini ini game maleo loh maksudnya gitu berarti kemungkinan besar kalau maleo nanti nge-update gamenya lagi ya makalan gak jauh beda kayak gini artinya udah dibuatin fitur berdebu kayak gini juga loh gitu tujuannya untuk mempermudah playernya dan menambah kualitas dari game yang dibuat tentunya dan ini dampaknya positif banget gitu loh jadi kita semua tuh bisa cobain fitur-fitur baru kayak gini nih ini keren banget sih kalau nantinya memang beneran ada kayak gitu tuh fitur-fitur debu-debu ini coy tuh wow di game ini sendiri sih udah bagus ya kalau untuk grafiknya udah ada debu kayak gitu tinggal di buset ke 3.8 sih nanti gua berharap banget ini permintaan ini didengerin sih sama pihak maleo kenapa gitu game ini bisa dengan buset yang dari dulu banyak diminta dibuatin jalan berdebu tapi gak dibuatin dibuatin gitu apakah karena game ini untuk internasional jadi dibuatin tidak kan buset yang hanya untuk player-player Indo jadi gak dibuatin gitu jadi agak-agak aneh kan coy waduh dikit lagi men hampir aja kita bisa tembus 100 km kita coba putar balik lagi ya semoga ini kita bisa tembus sih pengen banget coy dapetin itu hadiah ini lumayan loh 100 km per jam jadi kita lihat aja nanti buset ke 3.8 apakah bisa ada fitur jalanan bertepu dan kendaraannya bisa kotor kayak gini loh karena ini jadi gebrakan juga jadi senjata buat maleo untuk ngembangin game yang dibuatnya gitu loh jadi kalau maleo gak ambil kesempatan ini kayaknya sayang sih kenapa gitu soalnya aneh aja gitu kok di game dia yang satunya bisa tapi di game utamanya gak bisa gitu loh pasti sebenernya mereka udah punya fitur teknologi untuk buat jalanan bertepu ini cuman belum diterapin aja ke busetnya gua gak tau kapan dan apa alasannya mereka gak terapin ke game busetnya coy padahal kan ini sama-sama game yang disukain banyak orang gitu loh sayang aja gitu coy apalagi sebenernya kan game winduknya itu buset gitu loh tapi kenapa buset yang paling dilupain gitu loh jadi agak aneh aja sih menurut gua kalau maleo gak ambil kesempatan ini nah kayaknya kita gak bisa sih dong gak bisa dapet itu coy oke ini untung truk kita ini mobil kita ini mundurnya itu lumayan bertenaga jadi cukup enak menurut gua tuh meskipun agak penyok sedikit ya gak apa-apa kotor banget lagi coy bayangin loh ini fitur yang ditunggu-tunggu di buset sampai bandnya bisa kotor kayak gitu kenapa di buset gak dibuatin dan di game ini dibuatin coy ini salah satu apa ya keanehan juga menurut gua kenapa game ini apakah untuk internasional dibuatin sebagus ini sedangkan buset yang memang dikhususkan untuk indo-indo aja tapi gak dibuat sebagus ini padahal itu justru bisa ngebawa nama baik indo gitu loh apalagi di dunia perbus-busan yang memang sudah banyak terkenal dari zaman dulunya gitu loh nah ini juga kenapa G5 coy ini harusnya ada fitur manual sih wow ini kalau pakai manual enak nih bisa ngegas di gigi 2 atau gigi 3 nih tuh oke teman-teman jadi kita lihat aja untuk di buset ke-3.7 nanti apakah bakalan bisa nyaingin game ini juga atau enggak gitu loh kita mundur kita mundur gak bisa mundur coy waduh gak bisa mundur lagi wow ini bener-bener real banget loh tuh mesin kita bisa berasap coy parah nih game ini go jamnya juga buset nanti bakalan kayak gini coy jadi tenang aja kalian pasti punya fitur yang kayak gini juga gak tertandingi lah gitu loh nah tinggal nunggu waktunya aja sampai buset memang bisa jadi yang super baik kayak gini nih coy nah jadi kita semua sabar dan nunggu waktunya aja sampai gilirannya di buset itu sendiri coy nah jadi video kita sampai sini coy jangan lupa kalian like dan share teman-teman kalian kita lihat aja nanti gimana perkembangan game buset untuk video titik 8 ini juga jadi sekaligus harapan update loh gitu untuk kita semua nah jadi sekian video kita hari ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya